Bangau sakti jilid 78 tamat. Kunlun Semcu segera menjura memberi hormat pada orang tua itu. Namun ketika kembali mendongat. Eh, ternyata dirimu, seru Hian Cheng Toti yang terkejut melihat orang tua dari Tionggoan itu, ternyata dia masih ingat pertemuan kemarin di bukit. Benar orang tua itu manggut-manggut sambil tersenyum. Terima kasih atas pertolonganmu, ucap Hian Cheng. Toti yang sama-sama, sahut orang tua itu tetap dengan tersenyum B.E. Kun Bu tertawan oleh Suat Lokong Chu, untuk menolongnya memang terlalu sulit. Kenapa sulit? Apakah Chiang Pue tidak tahu di mana dia ditawan tanya Li Cheng Lo cemas? Semua ruang rahasia di Tok Sui Tong memang aku yang membuat tentu aku tahu jelas semua alat rahasia yang ada. Namun, orang tua itu mengerutkan kening. Kenapa? Tanya Li Cheng Lo cepat. B.E. Kun Bu pasti ditawan di salah sebuah ruang rahasia, tapi tidak gampang mendekati ruang rahasia itu jawab si orang tua menjelaskan. Kalau begitu, lebih baik aku seorang diri yang pergi menolongnya. Siang Pue cukup menjelaskan semua ruang rahasia itu saja pinta Li Cheng Loan. Bajak, orang tua itu manggut-manggut banyak orang kesana justru merepotkan jadi lebih baik nonali pergi seorang diri saja. Sebetulnya Kun Lun Sem Chu tidak setuju, tapi apa yang dikatakan orang tua itu masuk akai. Maica akhirnya mereka hanya diam. Suat Lokong Chu ingin membawa B.E. Kun Bu ke Tionggoan, agar namanya terkenal. Karena itu, B.E. Kun Bu pasti disekap di ruang yang paling rahasia, ujar orang tua itu. Di mana ruang yang paling rahasia itu? Tanya Li Cheng Loan. Harap Kiam Pue memberitahukan padaku. Dari sini terus berjalan ke depan, nanti akan bertemu sebuah rimba bambu. Di dalam rimba bambu itu terdapat sebuah batu besar yang kau harus mendekati batu besar itu, lalu menuju ke kiri tujuh langkah di situ akan kau lihat sebuah telaga, duduk seorang di tepi telaga itu, dia adalah penjaga di situ, engkau harus menakjukannya. Bagaimana tingkat kepandayan orang itu? Tanya Li Cheng Loan. Yang berkepandayan tinggi di Tok Sui Tong ini hanya ada tiga orang, yakni Suat Lokong Chu, Liat Pah Tu dan Cho Hyong. Kini Cho Hyong telah mati, maka yang lain bukan lawanmu orang tua itu memberitahukan. Engkau boleh berlega hati tentang itu. Setelah aku berhasil menaklukkan orang itu, lalu harus bagaimana? Tempat duduk orang itu adalah sebuah batu, itulah alat rahasia untuk membuka sebuah terowongan. Orang tua itu memberi petunjuk engkau harus memutar batu itu tiga kali, maka akan muncul sebuah lubang yang merupakan terowongan menuju ruang rahasia itu. Terima kasih atas petunjuk Chiampo E. Ucap Li Cheng Loan, kemudian memberi hormat pada Kun Lun Semcu. Guru, Chiampo E ini akan bersama guru di sini setelah berhasil menolong kakak bu, aku akan kemari sebab Chiampo E ini masih harus pergi mencuri obat penawar racun untuk kakak bu. Anak loan pesan Kun Lun Semcu serinta engkau harus berhati-hati. Li Cheng Loan mengangguk lalu melesat pergi. Bab ke-45 muncul na-siau tiap menunggang bangau sakti. Tak seberapa lama kemudian, Li Cheng Loan sudah sampai di rimba bambu, memang terdapat sebuah batu besar di sana, cepat-cepat ia mendekati batu besar itu, lalu membelokan langkah ke kiri tujuh tindak. Setelah menuju ke kiri tujuh langkah, terjadilah suatu keanehan. Gadis itu melihat sebuah telaga yang cukup besar seseorang duduk di atas batu dengan tangan memegang seekor ular merah. Melihat ular itu, terteguhlah Li Cheng Loan. Ular itu amat indah pasti sangat beracun pula, orang Miao itu kelihatan berkepandaian biasa, tapi ular kecil merah yang di tangannya itu sulit dihadapi. Setelah memperhatikan sejenak, Li Cheng Loan lalu memungut sebutir batu, dilemparkannya ke telaga. Plum! Orang Miao itu tampak terkejut dengan cepat ia memandang ke telaga. Siapa bentaknya sambil menoleh ke sana kemari? Li Cheng Loan ternyata telah bersembunyi. Sebentar orang Miao itu tampak menarik nafas, sebentar kemudian Li Cheng Loan kembali memungut batu lalu dilemparkannya ke telaga. Plum! Orang Miao itu terkejut bukan main. Kemudian cepat meloncat ke rimba bambu, berdiri di situ sambil menengok ke sana kemari, namun tidak melihat siapapun di situ, sebab Li Cheng Loan telah bersembunyi lagi. Orang Miao itu menggaruk-garuk kepala kebingungan ada batu jatuh ke telaga, tapi tidak ada orang, hal itu membuatnya merasa tak habis pikir ketika ia berdiri. Terbengang-bengong begitu mendadak muncul Li Cheng Loan di belakangnya. Namun orang Miao itu tidak mengetahuinya, sampai Li Cheng Loan melancarkan sebuah pukulan ke arah punggungnya. Ketika merasa ada dasiran angin di belakang, orang Miao itu merasa ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Bluk! Orang Miao itu melenguh terkejut tubuhnya langsung terpental karena pukulan Li Cheng Loan mendarat ke punggungnya. Tanpa mempedulikan orang Miao itu, Li Cheng Loan melesat ke arah batu yang diduduki orang Miao itu, akan tetapi, mendadak ia mendengar suara mendesis-desis di belakangnya. Gadis itu segera menoleh, ternyata ular merah sedang mengejarnya dengan lidah dijulur-julurkan. Li Cheng Loan segera memungut sebuah batu kecil, lalu disambitkan ke arah ular merah itu. Letaklah kepala ular itu remuk seketika. Sedangkan Li Cheng Loan cepat-cepat mendekati batu itu. Diputarnya tiga kali sesuai petunjuk orang tua Tionggoan. Boom! Mendadak di dekat ia berdiri muncul sebuah lubang. Li Cheng Loan memandang ke dalam lubang-lubang itu, dilihatnya ada sedikit cahaya. Kakak Bu jangan takut, aku datang hendak menolongmu teriak Li Cheng Loan. Setelah berseru, gadis itu meloncat ke dalam ketika sepasang kakinya menyentuh dasar lubang, Li Cheng Loan melihat sebuah terowongan, tanpa banyak berpikir langsung saja ia memasuki terowongan itu. Baru beberapa langkah ia menyusup ke dalam mendadak didengarnya suara perakapan orang. Karena merasa curiga, gadis itu segera bersembunyi sambil mendengar dengan penuh perhatian. B.E. Kun Bu ditawan di sini, kalian harus hati-hati menjaganya suara wanita itu terdengar di telinga Li Cheng Loan. Terkejutlah hatinya setelah mengetahui kalau pemilik suara itu tak lain suat lo Kongcu. Kongcu jangan merasa khawatir sahut seseorang, kami tidak akan membiarkan orang lain memasuki ruang rahasia ini. Kalian harus baik-baik memelihara burung-burung elang itu, pesan suat lo Kongcu, kalau tiada burung-burung itu, Taichisu pasti telah berhasil menyerbu kemari. Hati Li Cheng Loan semakin penasaran ketika mendengar suat lo Kongcu menyinggung tentang burung-burung tersebut. Ia pun terus memasang pendengaran dengan penuh perhatian. Orang yang memelihara burung-burung elang itu tidak cukup, aku harus mengirim beberapa orang ke sana, kalau ada musuh menyerbu, kapan saja burung-burung itu harus dilepaskan untuk menghadapi musuh ujar salah seorang. Hahaha suat lo Kongcu tertawa, siapapun memusuhi kita pasti mati, namun tidak lama lagi aku akan membawa B.E. Kunbu ke Tionggoan, tentu ini akan menggemparkan rimba persilatan di sana, namaku akan terkenal. Dan inilah tujuanku belajar ilmu silat. Apabila nama Kongcu terkenal, tentunya kami pun akan terkenal pula, tukas beberapa orang sambil tertawa gembira. Hihihi suat lo Kongcu tertawa terketah-ketah karena merasa bangga, sepertinya saat ini ia telah menguas air rimba persilatan Tionggoan. Selaka seru liceng lo dalam hati, sebab suat lo Kongcu dan beberapa orang berada di ruang rahasia itu. Bagainya sulit turun tangan menolong B.E. Kunbu. Oleh karena itu, ia terpaksa harus menunggu. Tak seberapa lama kemudian, terdengarlah suara langka. Ha! Suara suat lo Kongcu pun terdengar semakin jelas. Liceng lo segera menutup pernafasan, tidak berani bergerak sedikitpun di tempat persembunyian. Tak lama muncullah suat lo Kongcu bersama orang-orang. Karena terowongan itu sangat gelap, suat lo Kongcu tidak melihat liceng lo yang bersembunyi. Setelah mereka keluar, barulah liceng lo menarik nafas lega, dan bergirang dalam hati. Apabila suat lo Kongcu dan para anak buahnya meninggalkan tempat itu, ia akan segera menolong B.E. Kunbu. Oleh karena itu, liceng lo langsung menerobos ke dalam. Setelah membelok arah dilihatnya, ada sebuah ruangan yang sangat indah dan terang-benerang. Sampai di dalam ruangan terang dia melihat B.E. Kunbu terbaring di tempat tidur tak bergerak sama sekali. Gadis itu pun langsung menubruknya dengan air matu berderai-derai. B.E. Kunbu terdiam badannya tak bergerak dan mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara. Kemunculan liceng lo yang mendadak itu, membuat B.E. Kunbu terbelalak kelihatannya seperti tidak peraya akan pandangannya, bahwa liceng lo yang muncul di hadapannya. Kakak Buen panggil gadis itu dengan suara rendah, kemudian dipanggilnya di punggung, untuk dibawa meninggalkan ruang itu. Ketika liceng lo sampai di pintu, mendadak mendengar suara perakapan orang. Suat lo kongcu berpesan pada kita, harus hati-hati menjaga B.E. Kunbu. Kalau sampai dia lolos, telah kalah kita. Hal-hal siapa yang akan datang menolongnya itu tidak mungkin kan? Tapi biar bagaimanapun kita harus berhati-hati, sebab B.E. Kunbu merupakan tawanan penting. Plak! Plak! Terdengar dua kali pukulan, ternyata liceng lo telah menyerang mereka secara mendadak tanpa memberi ampun. Ah-ah-ah! Kedua orang itu menjerit tubuh mereka langsung ambruk nafas mereka seketika terhenti. Liceng lo menarik nafas lega, lalu cepat-cepat meninggalkan tempat itu sambil memanggul B.E. Kunbu di punggungnya. Setelah keluar dari terowongan, gadis itu segera mengerahkan ilmu ginkangnya menuju ke tempat Kunlun Semcu dan orang Tionggoan menunggunya. Ketika melihat liceng lo muncul, keempat orang itu langsung terperanjat girang. Bagaimana? Berhasil? Berhasil sahut liceng lo sambil menurunkan B.E. Kunbu dari panggulan. T.A.P. sekujur badan kakak Bu tidak bisa bergerak dan tak bisa bicara. Jangan khawatir ujar orang tua itu. Aku akan segera pergi mencuri obat penawar racun itu, kalian tunggu di sini. Orang tua itu melesat pergi, sementara liceng lo duduk di sisi B.E. Kunbu dengan wajah murung. Anak lon, kenapa engkau tampak begitu murung? Tanya Giyok Chincu. Aku. Air matu gadis itu berucuran aku sangat. Mencemaskan kakak Bu. Tanda petik. Tidak usah cemas, bukankah orang tua itu telah pergi mencuri obat penawar racun untuk kunbu ujar Giyok Chincu. Aku khawatir. Liceng lo menarik nafas. Titik orang tua itu tidak berhasil mencuri obat penawar racun itu. Engkau jangan terlalu khawatir ujar Hian Chengto Tiang. Selama ini orang tua tersebut sangat jujur terhadap suat lo Kongcu, rasanya tak mungkin dia dicurigai baginya untuk pergi mencuri obat penawar racun itu, lebih mudah daripada engkau menolong kunbu tadi. Liceng lo manggut-manggut kecemasannya perlahan-lahan lenyap menyadari kebenaran itu. Beberapa saat kemudian, orang tua itu telah kembali dengan wajah berseri tangannya tampak membawa sebuah botol kecil. Bagaimana, Ciam Puei tanya Liceng lo tak sabaran. Aku berhasil, jawab orang tua itu sambil memberikan botol kecil kepada Liceng Loan, di dalam botol ini berisi obat penawar racun. Liceng Loan segera menerima botol kecil itu dengan perasaan girang sekali. Be, kunbu terkena dua macam racun, maka harus makan semua obat itu pesan orang tua tersebut. Liceng Loan membuka tutup botol kemudian semua obat yang di dalamnya dituang ke dalam mulut Be, E, Kunbu. Be, E, Kunbu menelan obat-obat itu. Kini semua orang mengerumengi Be, E, Kunbu, ingin tahu bagaimana reaksi obat itu. Beberapa saat kemudian, wajah Be, E, Kunbu mulai memerah. Keningnya tampak mulai mengucurkan keringat. Kenapa kakak Bu seperti itu tanya Liceng Loan terkejut? Memang harus begitu, sahut si orang tua, itu kera kerja obat yang dimakannya tadi. Liceng Loan berlega hati perlahan dihapusnya keringat yang terus mengucur di kening Be, E, Kunbu. Kakak Bu, bagaimana rasanya? Aku merasa mulai membaik, sahut Be, E, Kunbu. Suara sahutannya justru membuat Liceng Loan tertegun. Gadis itu tidak menyangka Be, E, Kunbu sudah bisa berbicara. Sesaat kemudian, badan Be, E, Kunbu sudah bisa bergerak perlahan-lahan. Ia bangkit berdiri. Orang-orang merasa gembira dan bersyukur melihatnya. Terima kasih, Ciam Pue ucap Be, E, Kunbu pada orang tua. Itu, haha orang tua itu tertawa, sama-sama. Kakak Bu Liceng Loan menggenggam tangannya. Seriaya berkata, kalau tiada Ciam Pue ini, kita semua masih terkurung. Be, E, Kunbu menjura lagi pada orang itu. Oh ya Liceng Loan teringat sesuatu, kakak Bu, bukankah engkau masih menyimpan sebatang rumput yang dari Mokui Ciehyei? Betul Be, E, Kunbu mengangguk memangnya kenapa Ciam Pue ini terkena semacam racun, Liceng Loan. Memberitahukan hanya rumput itu yang dapat memunahkan racun tersebut, ha. Oh oh Be, Kunbu manggut-manggut, lalu mengeluarkan rumput itu dan diberikan pada si orang tua. Cukup dengan sehelai saja ujar orang tua itu lalu memetik sehelai daun rumput kemudian langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Ketika orang tua itu sedang mengunyah daun rumput, dari kejauhan mendadak terdengar suara terompet saling bersahutan kelimanya hanya bisa saling pandang memandangi karena tidak tahu apa yang telah terjadi. Suara terompet itu menandakan bahwa telah terjadi sesuatu, ujar Be, E, Kunbu. Entah apa yang terjadi? Kita harus pergi ke tempat yang tinggi untuk melihat ujar Kunlun Semcu serentak. Mereka bernam segera pergi ke tempat yang tinggi semua berdiri sambil menengok ke sana kemari. Tampak begitu banyak orang-orang miau menuju ke tepi telaga beracun. Tak lama kemudian, terdengarlah suara pekikan aneh di seberang bukit. Ternyata suara pekikan burung, elang, burung-burung itu terbang menuju ke tengah telaga beracun dengan cakar mencengkeram batu. Terlihat beberapa buah perahu sedang berlayar menuju ke Tok Sui Tong, melihat perahu-perahu itu, Be, E, Kunbu langsung merasa girang. Pasti kakak pek dan saudara siyaibun menyerbu kemari aah-ah, keluh orang tua itu. Mereka cuma mencari mati. Saja. Belum tentu, sahut li ceng leun. Sebab kakak pek sangat pintar, mereka pasti sudah bersiap menghadapi burung-burung elang itu. Perahu-perahu besar itu terus melaju, barulah Be, E, Kunbu dan lainnya dapat melihat dengan jelas, ternyata banyak orang miau di dalam perahu-perahu itu dengan busur dan panah di tangan, kelihatannya mereka sudah bersiap memanah burung-burung elang itu. Perumah orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa perumah tanya Be, E, Kunbu? Burung-burung elang itu telah terlatih, tidak gampang memanahnya ujar si orang tua, perahu-perahu itu akan tenggelam tertimpa batu. Sementara beberapa burung elang sudah semakin mendekati perahu-perahu besar itu, sebentar lagi pasti terjadi hujan batu. Be, E, Kunbu, Li Chenglun, Kunlun Semcu, dan orang tua itu menyaksikannya dengan hati berdebar-debar tegang, mendadak mereka mendengar suara pekikan nyaring, suara pekikan itu berbeda sekali dengan suara burung-burung elang, Be, E, Kunbu dan Li Chenglun langsung kegirangan karena tahu kalau suara itu milik hian giok, si bangau sakti. Akan tetapi, di angkasa sama sekali tidak tampak burung bangau sakti itu, padahal mereka mendengar jelas suara pekikannya. Apakah kakak sia o tiap datang tanya Li Chenglun tertegun? Mungkin bukan, Gu Mambe, E, Kunbu terlihat ragu-ragu. Pasti dia, ujar Li Chenglun yakin. Itu suara bangau sakti, tidak mungkin suara burung lain ujar hian ceng to tiang. Sejak meninggalkan kuat cong san, sama sekali tiada kabar berita tentang nasi o tiap, bagaimana mungkin dia akan muncul di sini, Be, E, Kunbu kelihatan tidak peraya. Aku yakin itu pasti kakak sia o tiap, mungkin dia telah bertemu pamana, lalu diberitahu olehnya bahwa kita berada di daerah Miao ini, jadi kakak sia o tiap menyusul kita ujar Li Chenglun menduga. NGMMB, E, Kunbu Manggut-Manggut, memang masuk akal apa yang dikatakan Li Chenglun, nyatanya justru. Begitu, karena nasi o tiap rindu pada Nailai Peng, Pek Yunhui dan lainnya, sehingga gadis itu kembali keguatian Kie, Nailai Peng memberitahukan padanya, bahwa Pek Yunhui dan lainnya telah berangkat ke daerah Miao menyusul Li Chenglun. Karena itu, nasi o tiap juga berangkat dengan menunggang bangau sakti itu. Namun bertepatan dengan kedatangannya, muncul burung-burung elang ganas itu. Ketika mereka sedang menduga-duga, terdengar lagi suara pekihkan Hian Giok yang amat nyaring, kelimanya langsung memandang ke angkasa, tampak setitik cahaya meluncur bagaikan motor menuju ke tempat itu. Tidak salah itu pasti Hian Giok, ketika mendengar suara pekihkan itu, burung-burung elang seperti terkejut bukan main, bahkan tampak ketakutan. Semula burung-burung elang itu terbang menuju ke perahu-perahu besar yang sedang berlayar, tapi setelah mendengar suara pekihkan bangau sakti, mereka tak berani terbang ke sana lagi, semua berterbangan kabur entah kemana, batu-batu yang dicengkeram dijatuhkan di sembarang tempat. Horoes Ruli Cheng Lon menyaksikan itu. Tapi orang-orang miau di daratan mulai melepaskan panah ke arah perahu-perahu besar namun orang-orang miau yang di perahu segera mengeluarkan tameng menangkis hujan panah itu. Kita harus ke sana membantu kakak peseru Beekun. Bu, benar. Mereka bernam segera mengerahkan ilmu gintang. Menuju ke tempat itu, tak lama kelimanya sudah sampai di tepi telaga beracun. Terlihat suat lokong cu dan liatlah tuh sedang mengatur orang-orangnya untuk memanah perahu-perahu besar yang semakin menepi ke daratan. Kakak Bek, saudara siyaibun Beekun Bu berteriak girang, ia telah melihat kedua orang itu di perahu. Akhirnya kalian datang juga. Beekun Hui bersiul panjang, kemudian mendadak melesat ke daratan dengan menggunakan ilmu ginkang, namun seketika itu pula terlihat peluhan anak panah meluncur laksana kilat ke arahnya. Beekun Bu, Li Cheng Lon, Kun Lun Sem Chu, dan si orang tua terkejut bukan main menyaksikan itu. Sebab, tubuh Beekun Hui masih melayang di udara, sedangkan panah-panah itu meluncur secepat kilat ke arahnya, bagaimana mungkin Beekun Hui dapat berkelip? Kalau jaluh, Beekun Hui pasti mati di telaga beracun itu. Akan tetapi, Beekun Hui tampak tenang sebab ia berkepandaian tinggi mendadak ia menarik nafas dalam-dalam menghimpun hawa murninya, seketika badannya melambung ke atas, lalu kakinya menginjak panah-panah yang sedang meluncur itu sambil melesat ke arah daratan. Sungguh menakjubkan gerakannya itu, membuat Kun Lun Sem Chu dan si orang tua melongom menyaksikannya, begitu sepasang kaki Beekun Hui menginjak daratan, langsung saja ia menggerakan pedangnya. Terdengarlah suara jeritan menyayat hati, beberapa orang miau terkapar dengan badan berlumuran darah. Air muka suat lokong Chu berubah hebat, mau tidak mau ia harus maju melawan Beekun Hui. Dan pertarungan pun tak terlakan jurus-jurus tingkat tinggi saling mereka ke, warakan. Akan tetapi dalam beberapa jurus Beekun Hui sudah berada di atas angin. Suat lokong Chu membalikan badan berusaha kabur. Namun Beekun Bu sudah berdiri di situ. Begitu melihat kemunculan pemuda itu terbelalaklah suat lokong Chu. Engkau masih ingin kabur bentak Beekun Bu dingin. Suat lokong Chu mundur selangkah namun seketika dirasakan ada sesuatu benda tajam menyentuh punggungnya, sehingga membuatnya tak berani bergerak sama sekali. Suat lokong Chu telah berada di tangan kami seru Beekun Hui, ternyata ujung pedangnya menuding punggung suat lokong Chu, kalian semua cepat berhenti, jangan mati konyol. Seketika orang-orang miau yang sedang bertempur melawan sukunya sendiri, langsung berhenti dan sekaligus membuang senjata masing-masing. Nona Pek, dua orang miau berusia lanjut menghampiri Pekun Hui lalu memberi hormat kali ini kalau tiada Nona Pek dan Chuan Siai Bun, kami suku miau pasti celaka semua di tangan suat lokong Chu. Setelah kedua orang miau berusia lanjut itu berkata demikian, terdengarlah suara sorak-sorai gemuruh. Semua orang miau tampak gembira sekali. Wanita ini penjahat suku miau, bagaimana harus menghukumnya terserah pada kalian, ujar Pekun Hui. Beset kulitnya seru orang-orang miau, mereka tampak begitu geram melihat wanita itu. Itu tidak perlu Pekun Hui tersenyum. Wanita ini telah banyak melakukan kejahatan, bahkan sering membantai orang-orang miau, maka jangan dibiarkan hidup. Perli hiap, mohon ampuninya ces. Sebelum suat lokong Chu menyelesaikan ucapannya, pedang Pekun Hui telah menembus punggungnya. Ah 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 ah. Suat lokong Chu memekik, tubuhnya langsung terkulai dengan lumuran darah, nyawanya pun melayang seketika. Lihat pahtu seru Pekun Hui pada lelaki berambut merah yang sedang bertarung dengan Siai Bun Yun. Suat lokong Chu telah mati, perumah engkau melawan lagi. Lihat pahtu segera menyerang bertui-tui pada Siai Bun Yun. Siai Bun Yun, kemudian melesat ke arah mayat suat lokong Chu. Ia merangkul mayat itu sambil menangis gerung-gerungan. Ternyata lihat pahtu amat mencintai suat lokong Chu. Lihat pahtu ujar Pekun Hui sambil menggeleng-gelengkan kepala, sulit bagimu untuk hidup. Lebih baik bawa mayat suat lokong Chu bersama terjun ke telaga beracun itu, daripada harus disiksa ribuan orang-orang miau. Lihat pahtu menggendong mayat suat lokong Chu selangkah demi selangkah menuju ke telaga beracun, kemudian melompatlah dia ke sana. Lihat pahtu dan mayat suat lokong Chu tenggelam seketika, semua orang miau diam, sehingga suasana berubah hening, lihat pahtu dan mayat suat lokong Chu tidak timbul lagi, mungkin telah berubah tulang-belulang di dasar telaga beracun itu. Kini daerah miau telah aman. Tentu saja sangat mengembirakan suku tersebut setelah hening beberapa saat, mendadak terdengarlah suara tepuk sorak yang gegap gempita. Kakak Pek, ujar Li Cheng Lon tiba-tiba kepada Pek Yun Hui Cho Hyong juga berada di Tok Sui Tong ini. Apa Pek Yun Hui terkejut dia berada di sini? Ya Li Cheng Lon mengangguk tapi dia telah mati. Pek Yun Hui terbelalak bagaimana dia bisa mati? Siapa yang membunuhnya? Boleh dikatakan aku yang membunuhnya, jawab Li Cheng Lon, lalu menuturkan tentang kejadian itu dengan wajah murung. Adik Lon Pek Yun Hui menepuk bahunya, engkau tidak perlu berduka, Cho Hyong memang pantas mati, itu merupakan ganjarannya. Mendadak terdengar suara pekihkan Hian Nook di udara, mereka segera menengadahkan kepala, tampak Hian Giok sedang terbang di udara, dengan Nasyao Tiap duduk di punggung burung bangau itu. Nona Nal kenapa engkau tidak mau turun seru beekun? Bu, Nasyao Tiap tidak menyahut, cuma iambai-iambaikan tangannya ke arah mereka. Kakak Syao Tiap lahir Matli Cheng Lon mulai meleleh. Kenapa engkau tidak mau turun menemui kami? Nasyao Tiap tetap tidak menyahut, hanya terus-menerus melambaikan tangannya ke arah mereka. Sedangkan Hian Giok mulai terbang ke atas, makin lama makin tinggi, lalu lenyap dari pandangan semua orang. Be, Kun Bu menghela nafas, aku tahu dia mau kemana. Pasti menuju ke Pek Hoa Hoa tempat tinggal almarhumah ibunya. Kakak Syao Tiap mungkin masih marah padaku, ujar Li Cheng Lon terisak-isak. Dia tidak marah padamu, sahut Pek Yun Hui, dia cuma ingin hidup menyendiri di Pek Hoa Hoa itu, kalau dia tidak muncul tepat pada waktunya, kita semua pasti sulit meninggalkan Tok Sui Tong ini. Kakak Syao Tiap, air Matli Cheng Lon berderai-derai, entah kapan aku akan bertemu dia lagi. Jangan khawatir Pek Yun Hui tersenyum getir, kelak engkau pasti bisa bertemu dia lagi. Adik Pek, ujar Syao Bun Yun, bagaimana kalau kita meninggalkan Tok Sui Tong ini sekarang? Baiklah. Pek Yun Hui mengangguk akan tetapi, para tetua suku Miao menahan sehingga membuat mereka merasa tidak enak untuk menolak. Para tetua suku Miao mengadakan pesta besar-besaran selama tiga hari tiga mahem. Tiga hari kemudian, mereka meninggalkan Tok Sui Tong dengan salah sebuah perahu besar setelah mendarat mereka langsung berangkat ke Tionggoan. Sebu Ion kemudian, mereka telah tiba di Kang Lem. Satu hal membuat mereka semua merasa gembira sekali, yakni kini rimba persilatan di Tionggoan telah aman, tenang dan damai, tidak terjadi pertikaian apapun lagi. Setelah tiba di Kang Lem, si orang tua yang menolong Licheng Lun berpamit untuk pulang ke kampung halamannya, sedangkan Pek Yun Hui, Siye Bun Yun, B.E. Kun Bu, Licheng Lun, dan Kun Lun Sem Chu terus menuju ke Gunung Kuat Chong San. Ketika tiba di Gunung Kuat Chong San di hadapan Gua Tian Kje, mereka tidak melihat Nahai Peng. Pek Yun Hui berlari ke dalam gua itu, ia mendapatkan sepucuk surat dari Nahai Peng, menyatakan bahwa ia telah berangkat ke Pek Hoa Hoa Ia akan menunggu Nasyao Tiap di tempat itu. Tentang Pek Yun Hui mau kembali ke istana di ibu kota atau tidak, itu terserah Pek Yun Hui saja. Setelah membaca surat itu, mereka cuma saling memandang, lama sekali barulah Siye Bun Yun membuka mulut. Adik Pek, bagaimana menurutmu? Maksudmu tanya Pek Yun Hui balik bertanya. Engkau adalah lantai Kong Chu, tentunya harus kembali ke istana ibu kota, yaa, kan sahut Siye Bun Yun sambil menatapnya. Aku adalah Pek Yun Hui, jadi tidak perlu kembali ke istana ibu kota lagi. Ujar Pek Yun Hui sambil menatap Siye Bun Yun dengan penuh cinta kasih. Kalau begitu, Siye Bun Yun tersenyum bahagia bagaimana engkau ikut aku pergi mengunjungi guruku di Feo Hong Tu. NG Pek Yun Hui manggut-manggut dengan wajah agak kemerah-merahan. Oh ya tiba-tiba Pek Yun Hui mengerutkan kening, masih ada satu hal yang harus kita selesaikan. Tentang hal apa tanya Siye Bun Yun heran. Kita berdua harus pergi mengunjungi Soe Wee Hang, sebab hingga saat ini kita masih belum tahu siapa pembunuh ayahnya. Tanda petik. Kakak Pek Selali Cheng Lon, aku tahu. Engkau tahu Pek Yun Hui terbelalak beritahukanlah, siapa yang membunuh Soe Peng Hai? Yang membunuh Soe Peng Hai adalah Coh Yong jawab, Li Cheng Lon memberitahukan. Dari mana kau tahu tanya Pek Yun Hui, heran sebelum Coh Yong menarik nafas penghabisan, dia berterus terang padaku, Li Cheng Lon menjelaskan. Kalau begitu, aku dan kakak Yun harus berangkat ke Toan Hun yang memberitahukan pada Nona Soe, agar dia tidak mencurigai adik Siya Otiap, ujar Pek Yun Hui. Aku ikut ujar Li Cheng Lon. Engkau tidak usah ikut cegah Pek Yun Hui, bukankah engkau harus tetap bersama Bek Kun Bu? Benar timpal Kun Lun Semcu sambil tertawa, kami semua harus kembali ke gunung Kun Lun, dan sekaligus merayakan pesta pemikahan Bek Kun Bu dengan Li Cheng Lon. Guru wajah Li Cheng Lon langsung memerah. Hahaha Kun Lun Semcu tertawa gelap asudah. Waktunya kalian berdua melangsungkan pernikahan. Benar, Benar Pek Yun Hui manggut-manggut sambil tersenyum. Mereka berdua memang harus segera menikah. Kakak Pek juga harus segera menikah dengan kakak Siyaibun, ujar Li Cheng Lon mendadak. Wajah Pek Yun Hui langsung memerah adik Lon, engkau berani menggoda aku? Siapa suruh kakak Pek menggoda aku duluan? Sahut Li Cheng Lon sambil tertawa. Makanya jangan suka menggoda orang, i. Ucapan Li Cheng Lon terhenti, sebab mendadak mereka mendengar suara-suara bentakan yang diiringi suara senjata tajam pula. Siyaibun Yun mengerutkan kening. Siapa bertempur di situ? Mari kita pergi lihat ajak Pek Yun Hui. Mereka segera melesat ke tempat itu. Tampak seseorang sedang melawan beberapa orang yang dari golongan hitam. Berhenti bentak Pek Yun Hui. Seketika mereka menghentikan pertarungan orang yang dikeroyok segera menghampiri Pek Yun Hui. Nona Pek, eh, engkau terbelalak Pek Yun Hui melihat orang itu, ternyata orang itu Wong Hon Xiang, salah seorang lagi tak lain Molun aku, Wong Hon Xiang menundukan kepala. Dia yang mencuri kui guan pit cek milik Nona Nasyao Tiap, Molun memberitahukan tapi hingga saat ini dia tidak mau mengaku. Wong Hon Xiang Pek Yun Hui menatapnya tajam betulkah engkau yang mencuri kui guan pit cek itu? Benar Wong Hon Xiang mengangguk karena itu, aku kemari ingin bertemu Nona Nasyao Tiap untuk mengembalikan kui guan pit cek itu, tapi Molun dan teman-temannya terus mengejarku. Mana kui guan pit cek itu? Cepat serahkan padaku Pek Yun Hui. Wong Hon Xiang segera menyerahkan kitab pusaka itu kepada Pek Yun Hui. Setelah menerima kita tersebut, Pek Yun Hui membentak. Cepatlah kalian pergi. Wong Hon Xiang tidak berani membantah, langsung kabur dari situ, begitu pula Molun dan teman-temannya. Tidak disangka Wong Hon Xiang yang mencuri kitab pusaka ini, gumam Pek Yun Hui sambil menggeleng-gelengkan kepala, kui guan pit cek ini harus dikembalikan pada adik siao tiap. Menurutku tidak usah dikembalikan pada nonana ujar siaibun Yun. Lebih baik dihancurkan saja. Kalau lidah, mungkin akan menimbulkan bencana lagi. Betul Pek Yun Hui manggut-manggut, lalu mengerahkan lewekangnya, seketika itu juga kui guan pit cek hancur tidak karuhan. Baiklah hujar Kun Lun Semcu. Kami pun harus mohon pamit pulang ke gunung Kun Lun. Kun Lun Semcu segera beranjak meninggalkan tempat itu. Be, Kun Bu dan Li Cheng Lo mengikuti mereka di belakang, akhirnya lenyaplah kelima orang itu dari pandangan mata Pek Yun Hui dan siaibun Yun yang masih berdiri terpaku di tempat itu. Tamat. Terima kasih telah menonton!